Halo selamat malam Waduh ini IG live sama just no limit WD Ini disini Real full limit Just full limit ya disini ya Ya disini full limit Selamat malam Selamat malam Dan teman-teman sekalian Sobat nitrate Yang sedang menonton saat ini Gimana om kabarnya Baik Baik Om Ilyam sehat Sehat-sehat Oke kalau begitu Oke mungkin Bisa kita mulai aja kali ya Iya baru mau ngomong Wah pikiranku dibaca Terbaca pikiran anda Terbaca pikiran saya Kita mau ngomongin apa ini Kita hari ini akan Ngomong soal Wah itu alarmnya bunyi tuh Soal Ukraina dan Rusia nih Cuma Dampaknya apa ke IHSG Oke oke Panas gak IHSG kita ini hari ini Nah ini kan ada Sentimen nih Sudah Berapa hari ya Perangnya Seminggu ada gak ya Lebih lah Lebih ya seminggu ya Lebih Lebih Sekitar 15 ya 15 hari Mungkin 2 mingguan gitu Oh 2 mingguan ya 26 Februari 24 Pokoknya sudah ada Apa Isu-isu ini akan Terjadi perang nih Apa ada Intelijen-intelijen Beberapa hari lagi Yang ada berita itu Rabu Akan perang Cuma akan gak jadi Oh yang perang dunia ketiga ya Yang perang dunia ketiga Perang jadwalnya Dibocorin dulu Jadwalnya dibocorin Terus ketunda Ketunda 2 hari Nah setelah Sekitar 2 minggu ini Rusia dan Ukraina itu perang Dampaknya apa ya Kira-kira ke Market saham kita Habis itu Tentunya ke komoditas apa Dampaknya terus Kita juga Secara ekonomi itu Bagaimana pandangannya Oke Apa yang Perlu kita Siapkan sebagai Seorang Trader atau Investor Ngadepi Kejutan ini Gak disangka-sangka Ternyata perang beneran Padahal ya Awalnya kan Wah ini jangan-jangan Cuman Kode-kode Anak aja Mungkin cuma Ya Mungkin omong-omong aja lah Ternyata perang beneran ya Ternyata perang beneran Dan apakah Secara jangka panjang ini Apakah dampaknya bisa seperti Covid lagi Atau Mungkin ada pendapat bagaimana Dari Om Dibit nih Oke Dari saya dulu ya Nah ini secara Secara overall Tanggapannya mengenai Perang Ukraina dan Rusia ini Bagaimana Monggo om Siap Sebelumnya selamat malam Teman-teman semua Sobat Bitred yang baru bergabung ya Di IG Live kali ini Di hari Kamis Tanggal Tanggal berapa sekarang Tanggal 10 Maret Tanggal 10 Maret Kita akan membicarakan Tentang Apa sih Dampak perang Rusia Dan Ukraina Ke IJSG Khususnya seperti itu ya Nah disini Kalau menurut saya Gitu kan Ini kan memang makin memanas ya Dari hari ke hari Bahkan Yang tadinya Hanya Masalah Yang tadinya Cuman omongan aja Begitu ya Yang tadinya Cuman omongan aja Ternyata Terjadi adanya Inflasi Terjadi adanya Penyerangan Dan bahkan Di kota-kota Di Ukraina Sudah mulai Diserang oleh Rusia sendiri Dan memang ini Secara tidak langsung Perang Rusia Dan Ukraina ini Memang Akan berdampak Secara tidak langsung Secara tidak langsung Memang akan berdampak Terhadap IJSG Karena apa Karena kalau kita lihat Dan Mas Om Widiam sendiri Dan teman-teman Tahu sendiri ya Semenjak perang Rusia Ukraina Harga-harga Komoditas itu Melambung Betul ya Baik ada Apa Komoditas Batu bara Kemudian minyak Kemudian gas Kemudian Ada tembaga Ada nikel Dan berbagai macam Karena Kalau yang kita ketahui Bersama Memang Untuk Rusia Sendiri ini Ini Kalau kita lihat Memang Negara Produsen ya Negara produsen Baik dari Sisi energi Minyak dan gas Atau migas Dan dari Bahan pangan Khususnya gandum Nah itu Makanya naik Semua tuh Betul Harga gandum Juga naik Akibatnya apa Ke Indonesia Sendiri Ke Indonesia Tentu saja Dengan naiknya Harga gandum Yang menjadi Bahan mentah Untuk Produksi mereka Terutama dari Emiten-emiten Sektor Konsumer Tentu saja Ini berdampak Negatif Untuk Emiten-emiten Dari sektor Konsumer sendiri Maka dari itu Dengan kenaikan Harga gandum Dapat kita cermati Bersama Beberapa Emiten Yang berhubungan Langsung Produksinya Dengan Gandum Ini Lebih Terporeksi Gitu ya Kemarin ya Terus Selain Gandum Atau bahan Pangan Yang mentah Seperti itu Tentu saja Kita ketahui Rusia itu Negara Penghasil Minyak dan gas Terbesar Di Eropa sana Dan khususnya Gas sendiri Dari Rusia Ini Menyalurkan Secara Memakai pipeline Memakai pipa Jadi gasnya Disalurkan Sebagai produsen gas Ke negara-negara Eropa sana Jadi Sebagai Negara Penghasil Gas Dan tentunya Eksportir gas Terbesar Ini Komoditas energi Ini Dua komoditas energi Ini Menyumbang Kurang lebih 50% Dari total Ekspor Rusia Jadi memang Besar banget Betul Komoditas Migas ini Ekspornya 50% Dari total Ekspor Rusia Yang berarti Memang Sungguh-sungguh besar Di Rusia Sendiri Di sana Nah Dengan Kenaikannya Energi-energi Ini Tentu saja Kenaikan Batubara Ini Akan Berdampak Atau Mempunyai Domino Efek Ke Harga Komoditas Lainnya Misal Dengan Naiknya Batubara Berarti kan Substitusinya Ke Harga Minyak Dengan Substitusinya Minyak Harga Minyak Tentu Naik Minyak Naik Tentunya Substitusi Berikutnya Adalah Gas Harga Gas Pun Juga Naik Dengan Naiknya Ketiga Komoditas Ini Tentu Saja Memang Secara Tidak Langsung Menguntungkan Bagi Emiten Emiten Di IASG Sendiri Yang Berhubungan Langsung Atau Khususnya Emiten Emiten Yang Berada Di sektor Komoditas Seperti Batubara Terus Emiten Gas Emiten Minyak Tentu Saja Ini Diuntungkan Dengan Kenaikan Harga Komoditas Tersebut Permasalahannya Adalah Dengan Kenaikan Harga Energi Seperti Ini Ini Juga Merugikan Emiten Emiten Yang Berhubungan Dengan Ketiga Energi Tadi Seperti Batubara Minyak Dan Gas Yang Terdampak Adalah Dari Emiten Petrokimia Tentu saja Seperti itu Kemudian Sebagai Bahan Bakar Di industri Semen Tentu saja Emiten Semen Terdampak Namun Demikian Dampaknya Tidak Tidak Begitu Besar Karena Di emiten Semen Juga Menggunakan Energi Atau Menggunakan Pembakaran Alternatif Yang Kalau Kita Tahu Baik Di Industri Semen Jadi Dari Industri Semen Ini Mengumpulkan Sampah Sampah Plastik Yang Kemudian Menjadi Bahan Bakar Untuk Pembuatan Semen Itu Sendiri Nah Dampaknya Ke USG Bagaimana Memang Tidak Langsung Tapi Dampaknya Secara Global Ini Yang Cukup Gawat Dalam Artian Adalah Apa Dengan Naiknya Komoditas Berarti Inflasi Naik Betul Nggak Pasti Nah Inflasi Naik Berarti Secara Global Inflasi Akan Naik Inflasi Naik Berarti Secara Tidak Langsung Ini Akan Menjadi Perlambatan Ekonomi Perlambatan Ekonomi Global Kembali Dan Kita Ketahui Bersama Juga Di Amerika Sendiri Inflasinya Sudah 7,5 Inflasi Per Januari Kemarin 7,5% Dan Ini cukup Ekstrim Karena Memang Sudah Berapa 40 tahun Terakhir Kalau Nggak Salah 7,5% Ditakutkan Rilis Data Inflasi Besok Yang Untuk Bulan Februari Kira-kira Di Tanggal 16 Atau 17 Saya Agak Lupa Itu Menurut Konsensus Inflasinya Akan Naik Menjadi 7,9% Nah Dampaknya Apa Dengan Naiknya Inflasi Ini Dengan Naiknya Inflasi Ini Berarti Dampaknya Ke Kebijakan Moneter Dari The Betul Nah Tappering Yang Kemarin Kemarin Itu Semakin Seru Keliatannya Nah Tappering Tappering Yang Kemarin Itu Kan Berarti Akan Ada Kenaikan Suku Bunga Yang Cukup Agresif Dari The Fed Sendiri Betul Ya Karena Kita Ketahui The Fed Sudah Mulai Mengurangi Tappering Sudah Mulai Untuk Mengetatkan Kebijakan Moneternya Dengan Menaikan Suku Bunga Salah Satunya Seperti Itu Kalau Tidak Terjadi Hal Seperti Ini Kemungkinan Suku Bunga Hanya Akan Naik Suku Bunga The Fed Tidak Terlalu Agresif Kemungkinan Hanya 25 Sampai 50 Basis Poin Namun Demikian Dengan Melihat Dengan Adanya Kejadian Ini Dan Inflasi Diperkirakan Akan Naik Ini Yang Agak Bahaya Berarti Pengetatannya Akan Cenderung Agresif Begitu Jadi Dengan Pengetatan Yang Agresif Suku Bunga Naik Agresif Berarti Nanti Pengaruhnya Ke Emerging Market Seperti Itu Termasuk Indonesia Ya Termasuk Indonesia Dampaknya Apa Indonesia Ya Nanti Kita Lihat Apakah Bank Indonesia Akan Tetap Di 3,5% Atau Juga Naik Dengan Agresif Juga Untuk Menyaingi Atau Untuk Mempersempit Ruang Dengan Suku Bunga The Fed Sana Gitu Panjang Ya Lengkap Tapi Yang penting Lengkap Dan Bisa Jadi Bahan Pertimbangan Buat Para Teman-teman Yang Join Live Hari Ini Nah Sobat Bitre Nanti Juga Bisa Buat Tanya Saham-saham Nanti Akan Diberikan Pendapatnya Dari Um Didit Dan Saya Juga Ditulis Di kolom Komentar Betul Di akhir sesi Nanti Kita Akan Membahas Saham-saham Yang ditanyakan Oke Teman-teman Jadi Bisa Diketik Di kolom Komentar Nanti Pasti Kita Bahas Mungkin Kalau Misalnya Mau Tanya Index Juga Bisa Ini IDX Energy Gimana Nih Nah Nanti Kita Bahas Juga Soalnya Juga Yang Cukup Menarik Kalau Kita Perhatikan Dua Minggu Terakhir Ini Memang Saham-saham Yang berhubungan Dengan Komoditas Kemudian Itu Yang Menarik Dilihat Karena Naik Nah Saham-saham Konsumer Ini Yang Juga Kami Dibicarakan Tapi Bukan Naik Ke Atas Turun Kebawah Kebanting Kena Dampaknya Perang Ini Nah Kalau Kita Bicara Mengenai Saham-saham Yang Kebanting Contoh Seperti Saham Konsumer Seandainya Perang Ini Besok Tidak Selesai Tapi Cukup Berkepanjangan Apakah Performa Dari Perusahaan Perusahaan Di Sektor Consumer Consumer Goods Akan Seperti Apa Nanti Kedepannya Dan Tentunya Buat Kita Yang Mau Invest Atau Yang Sudah Punya Posisi Di Saham-saham Konsumer Kan Biasanya Ini Sektor Yang Cukup Defensif Itu Bagaimana Menurut Pendapat Um Didit Apakah Dampaknya Akan Cukup Signifikan Kepada Harga Apakah Penurunan Saat Saat Yang Cukup Dalam Ini Masih Akan Beranjut Atau Ada Rebound Oke Kalau Saham-saham Konsumer Ini kok Malah Saya jadi Yang Jawab Terus Mungkin Pendapatnya Om William Dulu deh Buat Saham-saham Konsumer Nah Kalau Saham-saham Konsumer Yang Beratangan Coba Aku Ambil Contoh Langsung Yang Beratangan Kita Amatin Di Vibrate Itu Yang Cukup Menar Yang Cukup Kita Perhatikan Itu Saham Seperti MJOR Mayor Indah Kemudian UNVR Nah Ini kan Saham Favorit Sejuta Umat Apalagi Harganya Sekarang Katanya Sudah Ini Harganya Sudah cukup Banyak Diskonnya Kayak Sabun Lifeboy Temen Saya Kok Bilang Nah Ini Memang Secara Teknikal Itu Saya Juga Ingat Tempat Bahas Saham Kedua Saham Ini Waktu Life Bitok Sebelumnya Harusnya Kemarin Itu Sudah Bisa Dibilang Bottoming Gitu Tapi Karena Kemarin Ini Maksudnya Sebelum Ada Perang Rusia Ukraina Ya Kisaran Let's Say Di Di Bulan Februari Atau Di Pertangan Bulan Februari Seperti Itu Cuman Karena Ada Perang Ada Inflasi Khususnya Kenaikan Biaya Karena Harga-harga Komoditas Naik Yang Seperti Yang Om Didi Tadi Sampaikan Harga-harga Bahan Bakar Naik Otomatis Biaya Produksinya Juga Naik Nah Karena Biaya Produksinya Ini Naik Otomatis Performa Emited-emited Di sektor Consumer Goods Di sini Juga Terdampak Mereka Tidak Bisa Perform Seperti Sebelum-sebelumnya Lebih Berat Berbanyak Nah Dari Sisi Itu Akan Lebih Banyak Investor Yang Mulai Ngambil Sikap Wait And See Mengurangi Posisi Makanya Beratangan Kalau kita Perhatikan Contoh Unilever Dan Mayor Sejak Pengumuman Perang Tanggal 24 Februari Ya om ya Pengumumannya Wah Itu Candlenya Langsung Beris Kuat sekali Gitu Jadi Langsung Tembus Level Support Tanggal 24 Februari Langsung Keduanya Candle Berisnya Cukup Kuat Karena Otomatis Yang Ada Di Benaknya Investor Investor Wah Aku harus jaga-jaga Ini Kemungkinan Besar Performa Perusahaan Turun Terus Nanti Orang-orang Pada Panic Selling Turun Semua Aganya Tinggal Dari Sana Emitten Emitten Consumer Ini Kalau secara Teknikal Akhirnya Masuk Ke Down Trend Nah Kalau Secara Makro Ekonomi Nah Aku Barangan Perhatikan Komentar Komentar Di Berita-berita Itu Salah Satunya Menteri Luar Negeri Kita Nih Bilang Kita Ini Export Sorry Bukan Export Tapi Import Gandum Cukup Banyak Dari Ukraina Nah Sekarang Import Gandum Di Stop Nah Otomatis Produksi Konsumer Good Kita Bahan-bahan Makanan Sehari-hari Yang Related Ke Gandum Naik Dan Ternyata Itu Di Negara Kita Penggunaan Gandum Cukup Tinggi Iya Cukup Besar Otomatis Selain Karena Harga Bahan Bakarnya Yang Naik Harga Bahan Bagunya Juga Ikut Naik Otomatis Secara Sentimen Consumer Good Khususnya Produksi Bahan Makanan Yang Related Ke Gandum Seperti Nah Ini Ada Coco Grants Misalnya Atau Indomie Makanan-makanan Sehari-hari Sereal Roti-roti Itu Pasti Kena Pasti Terdampak Performa Perusahaannya Turun Nah Mungkin Dari Aku Seperti itu Dari Om Didit Bagaimana Oke Kalau Melihat Saham Saham Consumer Betul Apa Yang Disampaikan Sama Om William Tadi Dan Tadi Di awal Kita Sudah Membicarakan Kenaikan Harga-harga Bahan Pangan Terutama Bahan Pangan Mentah Rau Materialnya Seperti Gandum Kemudian Dari Sisi Energi Segala Macem Ini Memang Akan Berdampak Buruk Tentu Saja Ini Nanti Akan Berdampak Buruk Bagi Emiten Yang Berhubungan Dan Istilahnya Salah Satu Item Produksinya Adalah Harga Komoditas Yang Lagi Naik Seperti Misalnya Gandum Tadi Yang Setelah Tadi Disampaikan Ada Mie Instant Kemudian Ada Sereal Dan Segala Macem Nah Itu Yang Akan Berdampak Negatif Namun Demikian Kalau Kita Lihat Ini Kan Kita Mau Mendekati Bulan Ramadhan Biasanya Di Bulan Ramadhan Ini Emiten Consumer Khususnya Emiten Emiten Retailer Juga Ini Biasanya Akan Bergerak Menguat Tentu Saja Ini Cenderung Cyclical Maka Dari Itu Nanti Dari Sobat Btrade Sekalian Juga Bisa Mencermati Kalau Misalnya Mendekati Bulan Ramadhan Apakah Pergerakan Harganya Akan Cenderung Menguat Atau Enggak Terutama Di Emiten Emiten Retailer Tapi Kalau Tadi Om William Sempat Menyampaikan Selain Unilever Juga Ada Mayor Mayor Ini Mayor Pergerakannya Cukup Menarik Meskipun Nampaknya Ini akan Cenderung Jangka pendek Untuk Kenaikannya Betul Ya Karena Kalau Kita Lihat Memang Penurunannya Sudah Cukup Dalam Dan Down Trend Itu Dari 21 Januari 2021 Ini Sudah Hampir Mendekati Batembing Yang Di Area 1360 Maka Dari Itu Dapat Diperhatikan Nanti Untuk Pergerakan Dari Mayor Apakah Memang Ini Sudah Pembalikan Arah Betul Atau Memang Penguatannya Akan Cenderung Terbatas Kayak Gitu Karena Kendal Hari Ini Buis Kuat Banget Betul 1605 Ya 1605 Kayak Gitu Nah Kalau Menurut Om William Sendiri Ini kan Tadi Kita Udah Bicara Masalah Rusia Ukraina Dampaknya Seperti Apa Ke ISG Apakah Pengaruh Besar Atau Tidak Kemudian Tadi Kita Sempat Menyinggung Inflasi Segala Macem Yang Ada Di US Gitu Ya Kira Kira Kalau Menurut Pandangan Om William Sendiri Dengan Adanya Rencana Kenaikan Suku Bunga Dari The Fed Sendiri Di Bulan Maret Ini Khususnya Tanggal 16 17 Kalau Gak Salah Ada Rapat The Fed Ini Gimana Efeknya Nanti Terhadap Ya Baik Terhadap Pergerakan ISG Nantinya Ataupun Terhadap Pergerakan Komoditas Komoditas Lain Yang Misalnya Seperti Emas Ataupun Terhadap Nanti Cryptocurrency Gimana Om Oke Kalau Untuk Pengumuman Suku Bunga Ya Karena Situasi Peran Ini Masih Dinamis Jadi Sekarang Ini Berita Terbaru Rusia Mengirimkan 500 ton Bantuan Pangan Untuk Korban Korban Rusia Mengirim 500 ton Korbannya Di Ukraina Betul Sebagai Bentuk Langsung Jawab Katanya Nah Memang Sulit Untuk Diprediksi Mengingat Kondisinya Seperti Ini Jadi Untuk Suku Bunga Lebih Berapa Poin Akan Dinaikannya Mungkin Juga Seperti Yang Tadi Disampaikan Uditit Ya Mungkin Tidak Terlalu Tinggi Atau Juga Bisa Sangat Tinggi Karena Mengingat Inflasi Di Amerika Serikat Itu Juga Tinggi Sekali Kenapa Kita Bilang Ekstrim 7,9% Februari Kemaren 7,5% Umumnya Inflasi Di Amerika Tidak Lebih 3% Betul ya Jadi Jadi Inflasinya Sudah 2x Lipat Dari Rata-rata Inflasi Pada Umumnya Bahkan Lebih Sebetulnya Malah Biasanya Lebih Stabil Ke Sekitar 1-2% Inflasi Di Amerika Nah Kalau Memang Ini Oleh The Fed Dianggap Sudah Terlalu Ekstrim Inflasinya Dengan Harga Komoditas Yang Naik Kalau kita Perhatiin Di social media Yang orang-orang Di Amerika Itu Tunjukin Harga-harga Bensin Di sana Nah Naik Tinggi Sekali Biasanya Tidak Segitunya Sekarang Jadi Wah Ini Aku Isi Biasanya Mungkin 100 Dollar Sudah Burteng Sekarang Cuma Setengah Itu Kan Juga Jadi Aduh Kalau Ini Orang-orang Di sana Nah Itu Juga Bisa Menjadi Faktor Suku Bunga Banknya Bisa Dinaikin Cukup Kenceng Karena Harga Minyak Ini Termasuk Ada Larangan Impor Minyak Dari Rusia Betul Sempat Kena Sanksi Kena Sanksi Dan Sanksi Sanksinya Semakin Hari Semakin Banyak Ini Juga Cukup Mengkhawatirkan Untuk Secara Ekonomi Global Nah Kalau Dampaknya Ke Indonesia Khususnya IHSG Kita Lihat Sekarang IHSG Hari Ini Memang Masih Ditutup Menghijau Begitu Kan Hijau Di 6924 Setelah Kemarin Satu Minggu Ini Mengalami Penurunan Dari Ya Lima Hari Satu Dua Turun Terus Perhatikan Pergeraannya Secara Teknikal IHSG Masih Luang Naiknya Juga Cukup Besar Kita Juga Memperkirakan Kalau Resistance Di 7000 Ya No time high Kemarin 6990 Sekian Itu Kemungkinan Akan Ditembus Karena Memang Di awal Di akhir Februari Juga Kenaikan IHSG Cukup signifikan Meskipun Ada Pengumuman Perang Di Ukraina Dan Rusia IHSG Masih Berada Di Wave 3 Kalau Kita Bicara Wave Targetnya Masih Range 7200 Sampai 7300 Ya Semoga Perangnya Tidak Memburuk Dan Ini Jadi Sentimen Negatif Tapi Seandainya Situasinya Membaik Kemungkinan Besar Target 7200 7300 Itu Bukan Sesuatu Yang Terlalu Mengada-mengada Mungkin Ya Nah Cuman Memang Perlu Diperhatikan Juga Kalau Negara Kita Juga Mengalami Inflasi Yang Terlalu Tinggi Bisa Jadi IHSG Juga Terdampak Mungkin Kenaikannya Juga Tidak Bisa Segenceng Itu Karena Memang Sekarang Situasi Masih Tidak Stabil Ya Jadi Untuk IHSG Memang Lebih Baik Saat Ini Kita Wait and See Terlebih Dahulu Karena Kalau Kita Bicara Skenario Alternatif Di Ada Peluang Meskipun Ini Cenderung Lebih Pesimis Ya Tapi Ada Peluang IHSG Itu Akan Nunggu Arah 6750 Kembali Seperti Itu Jadi Masih Butuh Banyak Konfirmasi Tapi Umumnya Secara Kalau Aku Pribadi Kemungkinan Besar IHSG Masih Akan Kembali Menguat Apalagi Hari ini Gendernya Bagus Sudah Semakin Mendekati Resistance Nah Kalau Bicara Cryptocurrency Hari-Hari Ini Memang Pergerakan Bitcoin Coba Kita Lihat Bitcoin Saja Sebagai Acuan Acuan Karena Ini Kan Bitcoin Itu Kalau Bahasa Jawanya Itu Baik Apa Simbahnya Simbahnya Atau Sumbernya Kan Dari Dulu Ya Baru Cryptocurrency Yang lain-lainnya Itu Nyusul Kita Perhatikan Memang Bitcoin Ini Secara Teknikal Masih Belum Menunjukkan Konfirmasi Akan Uptrend Jangka Panjang Kalau Kita Perhatikan Bitcoin Ini Cenderung Sideways Beberapa Waktu Terakhir Dari Akhir Januari Cuman Perlu Dicatat Juga Katanya Cryptocurrency Untuk Waktu-waktu Yang tidak Stabil Ini Belum Tentu Menjadi Satu Instrumen Yang Menarik Karena Situasi Yang semakin Tidak Stabil Orang Akan Mencari Instrumen Yang Lebih Aman Contohnya Emas Nah Emas ini Yang Pergerakannya Itu Di luar Dugaan Kemarin Kita Perhatikan Sekarang Emas itu Harganya Sudah 2000 Lebih Per try Oun Jadi Sudah Confirm Ini Bullish Ini Skenarionya Trendnya Juga Kelihatan Bullishnya Kuat Sekali Kalau kita Perhatikan Sejak Tanggal 24 Februari Kemarin Itu Harga Setelah Sempat Nguji Di 1877 Udah Naik terus Gak ada Ampun Sampai Sempat Nyentuh Level 2070 Ini Emasnya Sekarang Masih Di Kisaran 2000 Jadi Karena Banyak Ketidakstabilan Dan Juga ada Potensi Perang Dunia Ketiga Orang Jadi Lebih Cenderung Cari Yang aman Aja Lebih Baik Beli Emas Supaya Gak Kenapa Kenapa Investasinya Kan Emas Sudah Terbukti Waktu Puluhan Tahun Kalau ada Kondisi Kondisi Ekstrim Seperti saat ini Dia Jadi Primadona Investasi Ya Om Orang Pada Pilih Emas Terus Nah Kalau Catatannya Juga Kalau Emas Ini Pergerakannya Juga Sensitive Banget Dengan Kondisi Yang ada Di Rusia Ukraina Contoh Kondisinya Semakin Ekstrim Semakin Kenceng Semakin Panas Perangnya Nah itu Biasanya Geratannya Juga Semakin Panas Juga Naik Ke atas Kalau Emas Betul Betul Efek gak Itu ke Emiten Pertambangan Emas Peremasan Jadi Memang Kalau Dengan Adanya Ketidakpastian Atau Uncertainty Seperti Adanya Perang Kemudian Adanya Kebijakan Kebijakan Moneter Yang cukup Ketat Seperti Ini Dan Dengan Inflasi Yang cukup Tinggi Memang Orang Akan Meninggalkan Atau Para Investor Akan Meninggalkan Instrumen Yang Berisiko Tinggi Contohnya Seperti Tadi Sudah Disebutkan Ada Cryptocurrency Ataupun Nanti Ada Yang Lainnya Pun Salah Satu Contohnya Adalah Saham Seperti Itu Namun Demikian Kalau Kita Lihat Memang Pergerakan Baik Dari Indeks US Kemarin Agak Cenderung Terkoreksi Cukup Dalam Kemarin 2% Namun Demikian Kalau Kita Lihat Dengan Harga Emas Yang Tinggi Ini Tentunya Ini Juga Akan Berpengaruh Positif Terhadap Emiten Emiten Produsen Emas Misal Produsen Emas Bukan Bukan Yang Emas Perhiasan Atau Yang Lainnya Produsen Emas Seperti Antam Ada Produsen Emas Kemudian Ada MDKA Meskipun MDKA Ini Untuk Cadangan Emas Saya Agak Lupa Ini Kalau Tidak Salah Baru Ditemukan Cadangan Emas Atau Apa Ini Cukup Menarik Diperhatikan Nanti Antam MDKA Kemudian Ada Apa Lagi Inko Inko Punya Cadangan Emas Saya Malah Tidak Gak Ngerti Biasanya Kalau Emas Itu Yang Related Antam MDKA Dan Inko Sama Satu Lagi Biasanya PSAB Tapi Kalau Kita Lihat Secara Teknikal Ini Agak Mengerikan Dalam Tata Kutip Di PSAB Sendiri Jadi Akan Lebih Baik Teman-teman Nanti Bisa Ngecek Ke Emiten Emiten Yang Cenderung Lebih Besar Seperti Antam Ataupun MDKA Seperti Itu Nah Ini Kalau Kita Lihat Memang Baik Pergerakan ISG Saham-saham Lainnya Ini kan Kita bisa Panjang Sekali Apabila Nanti Kita Membahas Hal Seperti Ininya Nah Kebetulan Admin Kita Di kolom Komentar Sudah Menuliskan Jangan lupa Webinar Traders Wave Tanggal 12 Maret 2022 Jam 1 Siang Di webinar Ini ada apa Elliot Wave Karena Kita Di B-Trade Memang Spesialisasinya Di Elliot Wave Analysis Kemudian Juga Akan ada Update Mengenai ISG Kemudian Nantinya Juga Akan ada Saham Pilihan Nah Untuk Yang Bulan Maret Ini Traders Wave Istimewa Banget Kira-kira Kenapa Ya Om Oke Kalau Bisa Saya Bocorkan Disini Traders Wave Di Tanggal 12 Maret 2022 Besok Ini kita Mengundang Sabtu hari ini Eh Sabtu besok Bukan Sabtu hari ini Sabtu minggu ini Sampai Salah Ini ada Kita mengundang Emiten Salah satu Emiten Permenaraan Telekomunikasi Permenaraan Apa Emiten Apa ya Kan yang Bocorin Umtid Masa aku Yang Bocorin Emitennya Ini adalah PT Daya Mitra Telekomunikasi Atau disebut Dengan MTEL Kalau teman-teman Tau Kodenya Sahamnya MTEL Yang Baru Beberapa Waktu Lalu IPO Nah Kita Mengundang Dari Emiten MTEL Untuk Bergabung Bersama Kita Di Tanggal 12 Besok Untuk Menyampaikan Baik Dari Sisi Kinerja Fundamental Dan Prospeknya Nanti Kedepannya Seperti Apa Dan Selain Dari MTEL Kita Juga Mengundang Salah Satu Komunitas Di Indonesia Yakni TheInvestor.id Jadi Nanti Akan Cukup Ramai Di Webminar Tanggal 12 Besok 12 Maret 12 Maret Besok Tentu Saja Ada Ya Dari Teman-teman Bitrate Kemudian Ada TheInvestor.id Dan Yang ketiga Ada Dari Emiten MTEL Nah Kalau Teman-teman Tertarik Nanti Bisa Di Up Lagi Mas Atau Mbak Admin Untuk Link Traders Web Tinggal Gabung Tidak Perlu Bayar Gratis Tis Tis Langsung Join Ada Ada doorpress Doorpress Ya Nantilah Itu Kejutan Katanya Nah Tadi kita Sudah Sempat Membahas Baik Dari Perkembangan Geopolitik Kemudian Bagaimana Pengaruhnya Terus Kebijakan Dari Apa Namanya Dari The Fed Sendiri Kemudian Kita Mulai Masuk Nih Ke Dalam Negeri Kita Masuk Ke Indonesia Usut Punya Usut Bank Indonesia Juga Sudah Melakukan Tepering Nih Om Di Indonesia Sendiri Kan Usut Punya Usut Ternyata Tepering Ini Melalui GWM Giro Wajib Minimum Giro Wajib Minimum Kira-kira Om William Punya Pandangan Tentang Tepering The Fed Ini Eh Sorry Tepering BI Tepering Bank Indonesia Yes Betul Ya Yang Cukup menarik Di Tepering Indonesia Kali Ini Itu Adalah Pemerintah Sedang Membangun Ibu Kota Negara Baru Jadi Bank Indonesia Pemerintah Melalui Bank Indonesia Ini Memang Sedang Mendukung Untuk Pembangunan Ibu Kota Baru Di Kalimantan Timur Ini Lewat Giro Wajib Minimum Atau GWM Istilah Yang Menariknya Istilah Umumnya Nah Dari Sana Juga Sebetulnya Yang Membuat Sebuah Apa Itu Giro Ini Kan Kita Bisa Bilang Seperti Surat Hutang Ya Atau Bentar Ya Untuk GWM Ini Yang Pasti Yang Menjadi Konsennya Seperti Surat Hutang Itu Adalah Pemerintah Yang Menerbitkan Apakah Pemerintah Indonesia Ini Kondisi Ekonominya Sedang Baik Atau Tidak Kemudian Cadangan Devisanya Seperti Apa Balance Of Tritnya Juga Seperti Apa Nerajanya Apakah Devisit Atau Nerajanya Positif Kemudian Juga Stabilitas Negara Kita Di Indonesia Apakah Kita Ini Sedang Tidak Stabil Seperti Yang Sedang Perang Di sana Atau Kita Juga Relatif Aman Relatif Stabil Nah Dari 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 Empat Poin Itu Sampai Hari Ini Meraca Perdagangan Kita Itu Masih Surbus Apalagi Pemerintah Pak Jokowi Juga Mulai Mengencahkan Ekspor Komoditas Kita Itu Tidak Beli Lagi Ekspor Bahan Mentah Memang Masih Belum Semua Komoditas Tapi Sudah Mulai Komoditas Itu Di Indonesia Yang Diekspor Harus Minimal Barang Setengah Jadi Nah Otomatis Nilai Ekspor Kita Naik Ketambahan Nih Sekarang Komoditas Harganya Juga Lagi Naik Ini Juga Jadi Angin Surga Mungkin Istilahnya Untuk Negara Kita Nah Itu Dari Sisi Balance Of Trade Atau Export Import Jadi Seharusnya Secara Balance Of Trade Tetap Aman Kemudian Dari Sisi Cadangan Devisa Cadangan Devisa Kita Jadi Vital Banget Untuk Diperhatikan Apalagi Di Suasana Yang Banyak Kekhawatiran Hari-hari Ini Nah Cadangan Devisa Kita Itu Mampu Untuk Apa Memberikan Export Kita Ini Bisa Pakai Cadangan Devisa Kita Untuk Menjaga Negara Kita Ini Tetap Stabil Cukup Lama Kalau Tidak Salah Tiga atau enam bulan Tiga atau enam bulan Betul Jadi Impor Tiga Sampai enam bulan Itu Mampu Untuk Dibayai Dari Cadangan Devisa Kita Dan cadangan Devisa Kita Semakin Hari Semakin Besar Ketambahan Juga Target Penerimaan Pajak Yang Kemarin Yang Terbaru Itu Juga Bagus Sempat Diapresiasi Menteri Keuangan Otomatis Dari Sisi Cadangan Devisa Negara Kita Aman Kalau Dari Sisi Pemerintah Kita Juga Punya Pemerintah Yang Saat Ini Juga Disukai Oleh Investor Terbukti Juga Kita Jadi Presiden G20 Jadi Negara Negara 20 Negara Negara Dunia Yang Punya Kekuatan Ekonomi Yang Kuat Itu Kita Keduanya Saat Ini Sementara G Akan Ada Konferensi Di Bali Dan Secara Politik Kita Perhatikan Geopolitik Indonesia Masih Relatif Stabil Juga Yang Perlu Kita Ingat Negara Kita Ini Tidak Mengambil Politik Luar Negeri Yang Memihak Tapi Kita Ini Netral Seperti Itu Jadi Kita Tidak Memihak Yang Satu Kita Tidak Memihak Yang Lain Nah Membuat Negara Kita Juga Cukup Menarik Untuk Investor Asing Yang Mau Memindahkan Investasinya Ke Indonesia Karena Kita Tidak Terikat Aliansi Militer Dan Semangat Diplomasi Negara Kita Itu Cenderung Yang Penting Bagaimana Caranya Supaya Tawuran Internasional Ini Selesai Tawuran Internasional Tawuran Internasional Ini Soalnya Sudah Pakai AK-47 Pakai Rudal Pakai Nuklir Dan Juga Bisa Mengganggu Tetangga Tetangga Yang Ada Di Dekatnya Yang lagi Tawuran Sana Kita Pengitik Keluar Negrinya Lebih Mengajak Negara-negara Lain Supaya Tawuran Ini Di Stop Kita Ini Baru Saja Setara Dunia Mengalami Pandemi COVID-19 Kok Perang Kemarin Kemarin Semua Negara Mengeluh Pertumbuhan Ekonomi Tertahan Banyak Kepanikan Banyak Hal-hal Yang Membuat Sebuah Negara Itu Mengalami Krisis Ini Krisis Satu Sudah Mau Selesai Kok Ditambah Krisis Yang Lain Kita Secara Negara Seperti Itu Semangatnya Otomatis Tapering Bank Indonesia Lewat GWM Ini Giro Wajib Minimum Juga Sesuatu Yang Positif Karena Menurut Saya Akan Banyak Orang Yang Pertaya Kepemerintahan Kita Khususnya Di situasi Yang Seperti Saat Ini Nah Ini Sudah Masuk Jam 8 44 Mungkin Ada Baiknya Kita Mulai Bahas Pertanyaan Pertanyaan Dari Teman-teman Sobat Vibrid Tentang Emiten Emiten Oke Tapi Sebelumnya Bisa Saya Tambahkan Dulu Untuk Yang GWM Tadi Memang Betul Apa yang Dikasakan Sama Om William Fundamental Ekonomi Indonesia Ini Saat ini Cenderung Masih Cukup Baik Begitu Diproyeksikan Di Akhir Tahun 2022 Paling Tidak Kita Bertumbuh Kurang Lebih 4,8 Sampai 5,1 Persen Untuk Ekonominya Sediri Dan Ini Juga Nampak Dengan Adanya Perang Di Sana Asing Pun Masih Masuk Istilahnya Masih Ada Influ asing Ke Pasar Modal Kita Dengan Adanya Tappering Di Wajib Minimum Ini Banyak Yang Bertanya Apakah Ini Nanti Akan Berpengaruh Terhadap Likuditas Perbankan Kalau Menurut Saya Pribadi Tentu Saja Ini Tidak Berpengaruh Terhadap Likuditas Perbankan Khususnya Perbankan Perbankan Yang Perbankan Yang Big Cap Seperti Itu Karena Kalau Kita Ketaui Bersama Tappering Dari Bank Indonesia Sendiri Untuk GWM Ini Hingga Akhir Tahun 2022 Ini Ditargetkan Menjadi 6,5% Dan Ini Akan Bertahap Dari 4,5% 5,5% Kemudian 6,5% Dan Tentu Saja Dapat Kita Lihat Ini Memang Tidak Akan Pengaruh Ke Likuditas Perbankan Karena Perbankan Ini Ternyata Likuditasnya Masih Cukup Besar Untuk Menyalurkan Kredit Ke Masyarakat Yang Kita Ketahui Bersama Di Akhir Tahun 2021 Kemarin Ini LDR Perbankan Memang Masih Cukup Rendah Di Bawah 80% Bahkan Itu Di Bawah Dari Range Optimal Yang Disarankan Oleh Bank Indonesia Yakni Di Area 84 Sampai 92 Persen Bukan Bukan Bank Tidak Bisa Menyalurkan Kredit Tapi Kenapa Bank Sebenarnya Likuditasnya Besar Tidak Bisa Menyalurkan Kredit Karena Supply Besar Tapi Demand Nggak Ada Perminta Nggak Ada Karena Apa Karena Karena Kita Baru Pulih Dari Pandemi Meskipun Memang Masih ada Omikron Dan Saat Ini Cenderung Melanda Jadi Kalau Banyak Yang bertanya Wah ini Taffering DWM Ini Pengaruhnya Gimana Pengaruhnya Ke Likuditas Perbankan Ini Sebenarnya Tidak Begitu Besar Karena Likuditas Perbankan Masih Cukup Besar Dan Bisa Untuk Mengatasi Apabila Nanti Penyaluran Kredit Perjalan Jadi Jangan Khawatir Memang Dari Bank Indonesia Sendiri Bergerak Melalui Giro Wajib Minimum Itu Sendiri Gitu Oke Mantap Om Ini Ada Kaget Kenapa Kaget Kenapa Om Taruh Mau ngomong Sebelum Membahas Saham Yang Ditanyakan Gimana Ini Pendapat Om Tidit Eh Sudah Disabut Dua Kali Sempat Dibaca Ini Pikiran Saya Ini Ada Yang Sudah Bertanya-tanya Tadi Saya Mencari-cari Di Atas Ada ITMG Om Ada ITMG Silahkan ITMG Saya Untuk Teknikal Saya Pasrakan Kepada Om William Ya Guru Saya Dulu Om Didit Duruan Waduh Saya Melihat ITMG Ini Padahal Jadi Para Sobat Bitrate Ini Sebenarnya Acaranya Om William Oke Kalau kita Melihat Dari Pergerakan ITMG Khususnya Dari Pergerakan IDX Energy Ini Melihat Candlenya Beberapa Waktu Lalu Memang Untuk Pergerakan Secara Umum Dari IDX Energy Dari Sektor Terlebih dahulu Ini Masih Rawan Koreksi Ini Di Hari Senin Lalu Saya Lupa Nyampaikan Dimana Bahwa Akan Terjadi Koreksi Kedepannya Di IDX Energy Karena Ini Rawan Profit Taking Dan Harganya Memang Sudah Terlampau Tinggi Kalau Untuk Kita Betul Khusususnya Dari Emiten Batubara Namun Demikian Kalau Kita Lihat Secara Spesifik Di ITMG Ini Nampaknya Akan Penguji Ini kan Cenderung Ada gap 23 ke 24 Harganya Juga Turun Terus 3 hari Terakhir Turun Dan dari Sisi Indikator Pun Cukup Mendukung Penurunan Dari ITMG Paling Nanti Bisa Diwaspadai Dan Dicermati Level Koreksinya Di area 24 Sampai 25 350 Oke Gimana Om William Kalau Menurut Om William ITMG Ini Juga Potensi Koreksinya Masih Besar Kemungkinan Besar Ya Ke area Yang tadi Om Didit Sampaikan Tapi Juga Kalau kita Lihat Candle Hari Ini Ada Penawakan Untuk Turun Jadi Tadi Sempat Menyentuh Harga Di 26 200 Nah Penutupannya Di 27 150 Kalau Kita Bedah Ke Intrad Ini Ada Potensi Teknik Rebound Sedikit Mungkin Ke 27 800 Atau 28 28 500 Bisa Tapi Takutnya Nggak Sampai Sana Nanti Kita Dibiang PHB Nah Buat Yang Best Case Seperti Itu Tapi Tapi Memang Ada Baiknya Juga Kalau Misalnya Besok Ada Technical Ribbon Buat Yang Nyangkut Mungkin Atau Mungkin Yang Lihat Viewnya ETMG Cenderung Naik Kenceng Mungkin Bisa Dijadikan Level Untuk Exit Terlebih dahulu Atau Mungkin Untuk Kurangi Posisi Bisa Jadi Juga Bisa Melebihi Level Tadi Di Atas 28 500 Tapi Kalau Kita Bicara Trend Kita Buka Cadeli Hour Runya Masih Cenderung Down Trend Down Trend Kalau ETMG Viewnya Kira-kira Seperti Itu Kita Mungkin Lanjut Aja Ya Itu ada Yang tanya Pesat Ada PSAB Pak Didit Wah Ini dari Dari Bu Ani Selamat malam Dari Bu Ani PSAB Waduh Untuk PSAB PSAB Ini Kayaknya Juga Double top Dan masih ada Potensi koreksi Untuk PSAB Sendiri Menolak Untuk naik Oh Yang ini Bukan menolak Untuk turun Kayak ITMG Tadi Apalagi Ada Full Baris Candle Full body Candle Tapi Baris Di tanggal 9 ya Tanggal 9 kemarin Betul Nah ini untuk PSAB Sebenernya Agak Cukup Perawan 126 126 lah 126 Terlebih dahulu Itu pun Koreksi terdekat Dan Waspade support Di 120 Kalau breaks itu Ya Berarti Bentar PSAB nya Kayaknya Masih wave 5 Masih itu Arahnya Ke Bentar 100 116 110 Untuk pergerakan Dari PSAB Sendiri Kalau kita buka View nya Lebih panjang Ya Masih Bisa kesana Juga sih Ini kalau Lihat Apa Indikator Stochastic RSI Yang Weekly Di time frame Weekly itu PSAB Dead cross Dead cross nya Juga di Area Overboard Ya Yang di atas Otomatis Juga Peluang turunnya Juga Cukup Besar Kalau kita Bicara Aligator Ini sudah Mulai Buayanya Mulai Berubah Arah mulutnya Ke bawah Ini juga Indikasi Potensi Turun Ya Tapi ada Baiknya juga Kalau secara Time frame Daily ini Indikatornya Kalau kita Lihat Stochastic RSI nya Juga Mulai Hampir Masuk Ke Oversold Tapi Lebih Baik Diamati Dulu Saja Pergerakan Harganya Ini Closing Juga Bikin Lower Di 133 Oke Terus Ada yang Tanya Lship Silahkan Lship Yang Tanya Ini Dari Grainza Grainza Ya Untuk Grainza Lship Hari ini Juga Turunnya Dalem Ya Dalem Karena CPO nya Juga Koreksinya Jukup Dalem CPO nya Juga Koreksi Karena Lship Ini Emiten Yang Sensitive Ke Harga CPO Kalau Kita Perhatikan Ini Candle Hari Ini Candle Kemarin Itu Level Upper Shadownya Itu Sama Persis Ya Di 1470 Nah Ini Memang Bisa Jadi Indikasi Secara Candlestick Itu Harga Kan Lanjut Turun Meskipun Seperti Itu Kalau Kita Perhatikan Juga Memang Indikator Storastik RSI Sudah Mulai Masuk Pelan Pelan Ke Zona Oversoul Nah Bisa Jadi Lship Ini Ada Tactical Rebound Dalam Waktu Dekat Sudah Kena Retrace 50 Ya Betul Itu Secara Retracement Time Frame Hourly Juga Sama Indikator Stochastic RSI Maka Sudah Diarap Di Zona Oversoul Jadi View Memang Jangka Pendek Bisa Technical Rebound Dulu Tapi Untuk Jangka Lebih Panjang Bisa Jadi Lship Ini Meranjutkan Penurunannya Bisa Jadi Ke Area 1310 Atau 1250 Level Fibonacci Selanjutnya Nah Sisi lain Juga Kalau Lihat Indikator MACD Ini yang Juga Sering Diperhatikan Banyak Trader Itu ya Ini ada Dead cross Dan Histogramnya Juga Langsung Masuk Ke Zona Negatif Nah Ini Perlu Di Waspadai Juga Menunjukkan Kalau Lship Ini Kekuatan Untuk Turun Sudah Mulai Ada Dan Cukup Besar Apalagi Hari Ini Dan Dua Hari Lalu Beri Scandalnya Juga Cukup Kuat Jadi Bisa Diwaspadai Mungkin Ada Teknik Ribuan 1400 1420 Tapi Masih Ada Rawan Koreksi Ke Area 1310 1300 Betul Betul Ini Ada Wijen Underscore Pontus Nanya MLPL Sama MPPA Bagaimana Kalau Dia Kita Suruh Pak Wijen Kita Suruh Untuk Bikin Ini Youtube Untuk Live Counting Sengaja Live Counting Di Youtube Jangan Lupa Kita Juga Punya Channel Youtube Apa Mas Nama Channel Bitrate Bitrate Underscore TC Kalau Disini Kan Bitrate Underscore Elliot Vision Di Youtube Bitrate DC Itu Nanti Ada Banyak Counting Elliot Wave Dari Elliot Expert Kita Ada Counting Dari Pak Wizen Pak Daniel Pak Andika Sebetulnya Saham MLPL Dan MPPA Ini Andalanya Pak Andika Jadi Mungkin Nanti Bisa Minta Di Channel Youtube Kita Di kolom Comment Di Bitrate TC Nanti Bisa Dicar Bitrate TC Bitrate TC Terus Nanti Comment Aja Di Salah Satu Videonya Pak Andika Mohon Counting MLPL Dan MPPA Nah Itu Lebih bagus Lebih Bagus Lebih Ungkap Dan Juga Pastinya Terpercaya Betul Ini ada yang Tanya Untuk Next Sector Serta Emiten Yang menarik Apa Nah Ini Juga Dalam Kondisi Seperti Ini Kalau Dari Om William Sendiri Munggo Mungkin Sektor Sektor Yang bisa Dilirik Dan Dihindari Dulu Dih Dilirik Dan Dihindari Nah Kalau Sektor Yang Dilirik Itu Tentunya Sektor Energi Karena Saat Ini Kalau kita Perhatikan Juga Harga 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 Pendukung Sektor Energi Seperti Padubara Seperti Minyak Seperti Major Gas Itu Semuanya Kompak Uptrend Secara Harga Jadi Biasanya IDX Energi Ini Juga Ngikut Cuman Memang Saat Ini Masih Di Fase Koreksi Betul Nah Kalau Kita Perhatikan Memang Koreksinya Ini Sudah Setelah Mengalami Termasuk Tentunya Tentunya Ini Dari Tahun Lalu Di Bulan April Tahun Lalu 20 April Itu Sampai Februari Kemaren Eh Bukan Sampai Februari Sampai Tanggal 7 Maret Kemarin Itu IDX Energi Naiknya Tidak Ada Ampun Jadi Memang Saat Ini Wajar Kalau Ada Koreksi Cuman Setelah Itu Harusnya Akan Kembali Naik Karena Harga Komoditas Pendukungnya Juga Cenderung Uptrend Dan IDX Energi Secara Trend Juga Masih Dibilang Uptrend Belum Ada Konfirmasi Dia Akan Berubah Menjadi Down Brand Kalau Yang Perlu Diwaspadai Nah Ini Mengingat Waktu Coba Um Didit Aja Oke Kalau Yang Dwaspadai Ya Kalau Dari Sisi Saya Sendiri Yang Dwaspadai Itu Dari Emittan Consumer Itu Yang Pertama Yang Kedua Meskipun Masih Cenderung 50-50 Mungkin Dari Emittan Emittan Yang Berbasis Konstruksi Terlebih dahulu Tapi Yang Bisa Dilirik Ya Kalau Yang Mau Dilirik Baru-baru Ini Emittan Dari Property Ya Property Cukup menarik Karena Nampaknya Terjadi Siklus Di Property Untuk Belakangan Nanti Di Fase-fase Ini Waktu yang Datang Iya Kayak Gitu Mungkin Untuk Ada tips Dan trik Gak Untuk Trading Dalam Masa-masa Seperti ini Karena kan Kita ISG ini Malu-malu Buat Nembus Level Psikologis 7000 7000 Belok 7000 Belok 7000 Belok Belok ke kanan Ya Om Ya Kalau Belok ke kanan Chartnya gimana Om Susah Nah itu Susah Kepastian Dalam dunia Trading Itu Hanya Harga Bergerak ke kanan Kodnya Om Didit Ya Kalau Tips dan triknya Saat-saat ini Karena masih Malu-malu Ada baiknya Kalau kita Ikut Trader Swift Hari Sabtu Besok Nah Itu Lengkap Disana Tips dan triknya Mengenai Situasi ASG Saat ini Nah Kalau aku pribadi Ya Tradingnya Lebih hati-hati Karena Banyak kejutan Khususnya Masih di Suasana perang Dan Yaitu Belum tentu Perang dunia ketiga Itu Enggak jadi Bisa aja jadi Tapi bisa aja enggak Ya Kita doakan Jangan lah ya Kita doakan Jangan lah Jangan sampai Itu Susah nanti kita Oh Gimana nih saham Ya Betul sekali Selain hati-hati Kita juga perlu Mencermati Level-level support Yang ada ya Karena Memang Ini agak Ya Beberapa emiten Ini cukup mepet Dengan level supportnya Dan memang Harus memperhatikan Pergerakannya Secara lebih Seksama lagi Biar Dalam tanda kutip Enggak kena prank Gitu ya Ya Gitu Ingat Jangan all in Paling enggak Di trade Jangan all in Trading plannya Harus dipakai Dan Money managementnya Diketatin Iya Betul Gitu om Pokok simpelnya Ikut aja Trader Space Sabtu besok Nanti Tinggal Langsung join Gratis Dibahas lengkap Di sana Untuk tips Tips dan trik-triknya Oke Betul Jangan lupa Tanggal 12 ya Tanggal 12 Sabtu besok Jam berapa om? Jam 1 siang Ingat Jam 1 siang Ada Bitrate Ada Theinvestor.id Ada MTEL Jadi Teman-teman Silahkan join Di zoomnya Gratis Nanti bisa tanya-tanya Di sana Bisa tanya ke MITN langsung Ke MTELnya Karena kita menghadirkan CIO Dan COO-nya Dari MTEL Diri Gitu Gitu Marah sekali om Iya Kita Nggak kerasa Ini sudah Jam 9 Lebih 4 menit Kita Sampai disini dulu ya Om ya Nanti